Yo, hello guys, welcome back to my channel dan di video kali ini aku bakal nasih tau ke kalian yaitu jurusan kuliah yang santai dan sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini so, tanpa perlu berbahasa basi, oke kita langsung aja ke pembahasannya dan sebelum itu kalian jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe channel ini lalu komen di bawah video apa yang akan aku bikin selanjutnya dan share ke teman-teman kalian so guys, sebelumnya kalian jangan pernah mikir bahwa kuliah itu santai itu gitu loh jadi, gimana pun yang namanya belajar itu tuh harus mempunyai dekat sendiri dalam diri kita bahwa kita belajar bukan cuma untuk duduk di kelas aja jadi kita harus aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan oke, seperti itu dan selanjutnya kita langsung aja masuk ke jurusan-jurusan yang dianggap sangat santai bukan sangat santai dan sangat diperlukan pada saat sekarang ini yang pertama yaitu ilmu komunikasi nah, ilmu komunikasi ini mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik bagaimana kita bermasyarakat bagaimana komunikan kita bisa menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik gitu loh nah, ilmu komunikasi ini sangat berperan penting dan sangat dibutuhkan ke depannya karena ini tuh cakupan prospek kerjanya sangat luas nah, kalian bisa langsung masuk ini nah, kalian dipercaya gitu loh bahkan walaupun kalian wira swasta ataupun wira usaha nah, itu membutuhkan juga yang namanya public speaking nah, disana kalian akan membuat pelanggan kalian percaya bahwa produk yang kalian jual itu adalah produk yang layak untuk membeli gitu loh jadi, disini komunikasi itu sangat penting bagi kita untuk meyakinkan orang-orang banyak gitu loh nah, bukan itu aja bahwa di ilmu komunikasi ini juga mempelajari tentang jurnalistik TV, film, dan juga banyak yang lainnya gitu loh nah, jadi untuk kalian yang tertarik sama fotografi, TV, iklan, radio, dan segala macam nah, di komunikasi ini bahkan lebih fokusnya ke sana gitu loh ke media kreatif nah, gitu loh terus, apakah harus dituntut agar kalian pandai bicara? enggak juga cuman, kalian cukup mempunyai keahlian di bidang yang saya sebutkan tadi ataupun, kalau kalian minat untuk mempelajari di, yaudah, silahkan gabung aja eh, kurang masih terus, selanjutnya ada administrasi bisnis nah, administrasi bisnis seperti yang kita ketahui bahwa bisnis itu sangat sangat-sangat dipercaya akan menyukseskan seorang gitu loh kayak, eh, eh, bahkan beberapa orang meyakinkan bahwa usaha sendiri itu bisa lebih bagus daripada bekerja sama orang lain gitu kan ya kan nah, jurusan administrasi bisnis ini sangat jarang ada di Indonesia gitu loh pokoknya sangat jarang unitritas yang ada di Indonesia itu menyediakan yang namanya administrasi bisnis nah, namun lulusan administrasi bisnis ini sangat-sangat menjanjikan untuk kita ke depannya bagaimana gitu loh so, di jurusan perkulian ini kalian bisa mempelajari tentang pengelolaan uang pemasaran sumber daya manusia dan kegiatan operasional bisnis dan perusahaan nah, bagi kalian yang tertarik untuk bisnis dan masuk ke perusahaan gitu nah, kalian bisa join di jurusan ini gitu nah, di jurusan ini itu cukup seru loh jadi kayak kita mengetahui apa sih yang lagi diperlukan di pusat bisnis nah, disinilah kalian akan belajar dan memantau apa yang lagi diperlukan gitu untuk prospek kerjanya sendiri kalian bisa bekerja di perusahaan bahkan memulai bisnis kalian sendiri gitu loh yang ketiga itu ada administrasi pendidikan administrasi pendidikan ini juga sangat jarang ada di universitas di Indonesia nah, ini merupakan jurusan yang gampang dan sangat menjanjikan untuk ke depannya gitu loh nah, kalian bisa sangat dibutuhkan oleh lembaga kependidikan bahkan semua mahasiswa akan mempelajari proses pengintegrasian aktivitas untuk mencapai tujuannya nah, jurusan ini sangat cocok untuk kamu yang suka banget sama administrasi bahkan juga kependidikan gitu loh mata kuliah yang dipelajari ada manajemen ada kepemimpinan kependidikan manajemen sekolah supervisi, pedagogi dan lain sebagainya so, selanjutnya ada administrasi perkantoran nah, disini masih berkutat sama administrasi nah, sekarang untuk kamu yang ingin mengabdi di dunia perkantoran atau lembaga lainnya nah, kalian bisa pilih administrasi perkantoran nah, di jurusan ini kalian dibukali dengan beragam macam ilmu di jurusan ini selain itu keterampilan penyelesaian tugas pemimpin dan lain sebagainya hal itu bisa menjadi profesi kalian di masa depan gitu loh nah, administrasi perkantoran ini memberikanmu pelajaran bagaimana cara kita mendistribusikan informasi data surat menyurat dan lain sebagainya salah satu profesi yang berhubungan dengan ini yaitu sekretaris gitu loh nah, bagi kalian yang dari dulu telah terbiasa sebagai sekretaris atau kalian yang berminat menjadi sekretaris nah, kalian bisa join di jurusan kuliah ini aja gitu loh untuk kamu yang suka penampilan rapi dan menari serta menguasai bahasa asing menjadi bukal utama untuk masuk administrasi perkantoran gitu loh so, next yang kelima dan yang kelima juga ada administrasi yaitu administrasi publik seperti halnya administrasi publik atau administrasi negara ini banyak banget tersedia di perguruan tinggi di Indonesia nah bagi kalian yang pengen masuk jurusan ini gak usah berkecil hati karena banyak penyedia untuk jurusan ini gitu loh nah, semua mahasiswa yang ada di jurusan ini akan mengetahui seluruh belutnya pemerintahan masyarakat hingga kebijakan publik ada beberapa pilihan konsentrasi ilmu di jurusan ini seperti administrasi pembangunan ilmu administrasi dan lain sebagainya so, apa saja yang dipelajari administrasi publik ini pada awalnya kamu akan mendapatkan yang namanya pengantar ilmu administrasi nah gak di ilmu administrasi aja sih kita belajar yang namanya pengantar di semua jurusan bahkan kalian akan mempelajari yang namanya pengantar jurusan kalian tersebut gitu bahkan kalian akan mempelajari yang namanya manajemen pelayanan publik untuk jinjang karir di masa depannya salah satunya yang paling banyak diincir ya itu adalah pegawai negeri sipil atau yang kita kenal itu sebagai PNS so, kita lanjut yang ke enam so, selanjutnya sudah selesai kita membahas administrasi dan kita langsung loncat ke jurusan lain yaitu agribisnis nah, disini ada teman-teman yang ingin berminat masuk agribisnis nah, ini tuh salah satu tentang pertanian gitu meskipun jurusan ini jarang ada di Indonesia namun sebenarnya mahasiswa lulusan ini tuh sangat dibutuhkan oleh industri pertanian nah, semua mahasiswa yang ada di jurusan ini akan mempelajari semua hal yang berhubungan dengan pertanian mulai dari langkah awal dan sampai menerima keuntungan jika kamu tertarik dengan bidang IPA apalagi biologi gitu loh karena kalian bisa memilih jurusan ini sebagai jurusan kalian saat berkuliah nah, di mata kuliah ini kalian juga akan diajarkan biologi umum sosiologi umum fisika umum kimia umum pemberdayaan masyarakat dan sebagainya so, untuk kalian yang mikir karena ini adalah pertanian gitu loh nah, kalian jangan salah-salah karena di Indonesia tuh kita adalah industri pangan kita itu sangat luas jadi jangan ragu dan sungkan untuk masuk ke jurusan ini apalagi kalian menuruti gengsi kalian so, next yang ketujuh nah, kita lanjut yang ketujuh yaitu ada agrobisnis perikanan nah, Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat luar biasa sayangnya hanya sedikit orang yang berminat untuk masuk perikanan padahal jurusan ini adalah jurusan yang paling gampang dan sangat menjanjikan untuk depannya nah, kenapa sih bisa begitu gitu loh jadi silahkan kalian komen di bawah gimana tanggapan kalian dan kenapa orang Indonesia itu memilih jurusan yang gengsinya lebih tinggi daripada jurusan yang menjanjikan dan melihat peluang-peluang yang ada untuk dirinya gitu loh nah, mahasiswa agrobisnis perikanan ini akan dibekali jiwa-jiwa pengusaha agar kalian lebih mandiri di tengah persaingan bisnis perikanan beberapa mata kuliah yang dipelajari disini yaitu ada sosiologi pesisir ekonomi perikanan biologi perikanan hingga teknologi produksi pakan alami para lulusan agrobisnis perikanan ini bisa bekerja di KKP LIPI BPPT dan lain sebagainya so, lanjut kita ke yang ke-8 nah yaitu jurusan animasi nah bagi kalian para pecinta desain visual animasi nah animasi ini adalah jurusan paling gampang sangat menjanjikan apalagi kalian sudah memiliki passion di diri kalian untuk animasi ini gitu loh nah semua mahasiswa disini diharapkannya mampu menyampaikan ide pesan serta kesan dalam sebuah animasi perkembangan di dunia game sekarang ini sangat pesat gitu loh jadi kalian gak usah pikir panjang apalagi kalian yang udah memiliki basic disini kalian bisa masuk ini gitu loh so selanjutnya langsung ke yang sembilan yang sembilan yang sembilan yaitu jurusan biologi untuk kamu yang berasal dari jurusan IPA di SMA kalian bisa masuk biologi kalau oleh Mina yang mendalami ilmu tentang makhluk hidup hingga mikroba yang sangat menarik untuk dipelajari gitu kita bisa memahami awal mulanya perkembangan makhluk hidup hingga beragam spesies yang ada nah mata kuliah yang dipelajari disini antaranya yaitu ada biologi umum ada kimia organik struktur hewan revolusi dan sebagainya untuk prospek kerja kedepannya sangat beragam yaitu yang pertama kalian bisa jadi guru biologi penelitian laboratorium dan sebagainya so guys yang terakhir yang ke-10 nah itu tuh ada destinasi pariwisata nah bagi kalian yang tertarik untuk pergi jalan-jalan keliling dunia ataupun berpariwisata nah kalian bisa join jurusan ini untuk mengikuti apa yang kalian mau gitu loh nah disini kalian bukan hanya mampu untuk menikmati pariwisata namun disini kalian juga diberikan pembelajaran tentang bagaimana profesional di bidang pengelolaan pariwisata gitu loh selanjutnya mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini itu sangat sangat-sangat sedikit yang pada umumnya kamu akan mendapatkan bidang pariwisata kreatif pemberdayaan masyarakat pemasaran destinasi wisata dan lain sebagainya nah di jurusan ini kalian dituntut untuk mampu bekerja sama dengan tim berawasan luas dan senang melakukan riset prospek kerjanya salah satunya bekerja di kementerian pariwisata nah guys mungkin sekian dulu video dari aku kali ini semoga membantu kalian dalam mencari jurusan yang sangat santai dan dibutuhkan pada saat sekarang ini so guys tanpa melihat apapun nah kalian bisa sadari bahwa sesuatu itu kalau kita lakukan dengan diri kita dengan kemauan kita itu akan bisa dinyatakan santai bahkan di jurusan yang sulit pun kalau kalian enjoy disana nah itu tuh bakal kelihatan santai juga loh nah itu jadi nah jadi segala sesuatu itu tergantung kita walaupun kita mikirnya ini santai tapi kita gak ngerima diri kita ada disana nah itu tuh bakal jadi sulit gitu loh jadi kalau kalian berkuliah jangan pernah cari aman carilah apa yang kalian butuhkan carilah apa yang kalian inginkan carilah apa yang bisa kalian lakukan gitu loh nah jangan cuma mencari aman atau mencari nama universitas ataupun mencari nama jurusan mencari apalah pokoknya jangan karena itu tuh akan berdampak buruk juga pada diri kalian gitu loh nah sebaliknya kalau kalian mendapatkan alhamdulillah kalau kalian mendapatkan jurusan yang kalian mau nah disana kalian akan enjoy melakukan segala kegiatan yang ada disana nah kuliah itu juga bukan hanya sekedar belajar lalu mendengarkan dan beraspirasi bukan gitu aja nah kalian bisa mengikuti berbagai macam kegiatan di luar perkuliahan gitu loh bagaimana kalian bisa menimbulkan diri kalian walaupun kuliah kalian itu ribet ataupun apalah nah seenggaknya jurusan yang udah aku jelaskan sebelumnya tadi itu merupakan jurusan yang lumayan santai daripada jurusan yang lain gitu loh nah jadi sebagai keimbangan untuk kalian apakah kalian berminat atau enggak ya terserah kalian gitu so guys ini kan kita ambil video dari aku hari ini dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini karena aku akan not upload video yang sangat-sangat bermanfaat lagi untuk kita semua silahkan komen di bawah dan ya see you in my next video so bye guys jelaskan ataupun kalau kalian suka di jurusan yang sulit pun kalau kalian santai menjalankannya nah itu bahkan bisa dikatakan kalau kalian enjoy nah selanjutnya mata mata kuliah yang dipelajari di kuliah eh siwa-jiwa padahal padahal jiwa-jiwa entrepreneurship entrepreneurship entrepreneur aku si baca entrepreneur 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 pokoknya nah silahkan aja coba bahkan karena di Indonesia industri dipangan karena di Indonesia em yang kelima juga ada administrasi yaitu administrasi publik salah satu yang berhubungan nah jurusan ilmu eh ilmu WL ber produk yang berlalu užat